Lukisan-lukisan ini merupakan karya dari pelukis di seluruh Indonesia. Karya lukis tersebut dipamerkan untuk memperingati satu tahun genosida Zionis Israel ke Palestina. Sejak 7 Oktober tahun lalu, agresi militer Israel ke Palestina telah merenggut lebih dari 40 ribu korban jiwa. Beberapa lukisan mengembarkan hancurnya bangunan di Palestina akibat gempuran Israel. Sementara yang lain menggambarkan harapan dan optimisme untuk kemerdekaan Palestina. Pameran lukisan ini digelar sebagai ikhtiar untuk kembali melantangkan kesadaran kolektif bahwa Palestina masih membutuhkan bantuan. Pameran ini adalah ikhtiar dari lembaga kebudayaan, Mbun Kalimas Ada, di bawah penguruh sehat dan panggung kapani Salah Malaysia. Yang ditempatkan di Salah Sar, Jika Muhammad Jata, Pakatan Tengkara Salah Indonesia. Dan ini ikhtiar untuk kembali melantangkan kesadaran kolektif bahwa saudara-saudara kita di Palestina masih membutuhkan bantuan kita. Dan ini juga penting, karena apa? Karena biasanya ketika waktu berlalu, kesadaran itu menurut dan kita harus panggilan, kita berharap. Dengan lukisan ini, banyak-banyak pesan yang bisa kami sampaikan kepada publik dan kami, kawan-kawan media, untuk melantangkannya. Sehingga keimpian bersama bahwa Palestina Merdeka harus menjadi kenyataan. Dan Indonesia bersama dengan Palestina. Apa yang banyak digambarkan dalam lukisan ini? Saya lihat banyak beragam emajinasi dan semuanya menggambarkan pedulian dari beragam perspektif. Mulai dari kenyataan yang ada di sana, yang tidak kalah penting adalah harapan, optimisme, bahwa Palestina ke depan harus menjadi negara merdeka. Banyak menciptakan kondisi di Palestina? Betul, banyak kondisi di Palestina dilukiskan, baik dalam bentuk yang realis, maupun bentuk yang surrealis. Tapi kita bisa meliarkan imajinasi, kita juga bisa melihat kenyataan di lapangan di sana, lewat lukisan dan mudah-mudahan itu akan bentuk. Karena orang yang sensitif biasanya ketika melihat lukisan, agak lupa untuk menarik nafas panjang karena mengaku dengan lukisan. Beberapa pengunjung mengaku terkesan dengan karya-karya lukisan yang dipamerkan. Sebagian dari lukisan-lukisan tersebut menyampaikan pesan mendalam untuk meningkatkan kepedulian terhadap Palestina, agar mereka dapat bangkit dari penindasan Israel. Mungkin bagi saya itu momentum yang berharga yang bagi kami ingatin balik kalau setahun yang lalu itu masih menyerang, tapi kan itu kan sebagai perlawanan mereka gitu lah atas penjagaan yang dilakukan oleh Israel selama sebelum 7 Oktober waktu itu. Jadi menurut saya itu momentum yang berharga banget, apalagi bagi mahasiswa itu untuk ingat kembali kejadian itu dan bagi mahasiswa itu dan bagi mahasiswa kejuangan dari panggung Palestina sampai setahun ini mas nombor gigi bersuatu. Dan benar-benar benar yang tadi dikatakan sama ikut tadi, adanya beberapa ini itu membuat kita jadi meriple lagi, mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dan visualisasi yang diberikan di setiap lukisan itu kan bagus banget gitu loh, dikayakan makna juga, jadi membuat kita jadi lebih tersadar dan kita masih tetap harus aware dari sisi panggung Palestina sampai saat ini. Apa yang didapat dengannya setelah melihat lukisan-lukisan ini? Itu, aware, kayak kita lebih bisa mikir dan terbuka gitu kalau misalkan kejadian ini tuh masih berlangsung dan suara-suara kita itu sangat berharga gitu loh untuk membantu sadar kita yang ada di panggung Palestina. Dengan melihat visualisasi yang ada, kesadaran kita bisa lebih terketuk dan adunuran kita juga lebih bisa sadar bahwa ini semua tuh ada kejadiannya. Betul, betul. Terus setiap lukisan itu kan maknanya mungkin berbeda-beda ya, jadi pesan yang disampaikan juga berbeda-beda. Itu membuat kita jadi lebih bisa mendalami dan memahami itu dari setiap lukisan lukisan yang ada. Itu membuat kita jadi lebih tersentuh juga dari setiap makna yang diberikan. Kita ngelihat lukisan, sama kita tuh menelah gitu. Lukisan ini tuh banyak maknanya mendalam banget buat Palestina. Apa yang ditangkap dari lukisan-lukisan itu? Kalau dari yang ada beberapa lukisan itu yang punya makna mendalam banget ya bagi aku tuh kayak, yang kayak di yang berlangsung itu. Itu kayak, bahwa Palestina tuh kayak sekarang tuh lagi perang-perangnya banget. Jadi kayak, kita sebagai orang Indonesia tuh berusaha semaksudnya mungkin untuk menyalurkan bantuan kita, untuk mengulangkan malam kita biar gimana caranya itu, Palestina tuh bangkit secara-cara. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.